Halo, selamat datang di Terjemah Indiuk. Kali ini kita akan menyelesaikan tugas dari buku kelas 7 Bahasa Inggris, halaman 174. Nah, ini dia. Kita terjemahkan terlebih dahulu, lantas kita cari bagaimana cara penyelesaiannya. Nah, kita akan bekerja dalam projek kelas, tugas kelas, untuk menulis tentang sekolah kita, untuk menunjukkan kebanggaan kita terhadap sekolah, mempromosikannya, dan mengkritiknya juga. Nah, itu ini artinya juga. Judul tugas kita ini adalah This is our lovely school. Inilah sekolah tercinta saya. Masing-masing kelompok akan berkontribusi minimal 5 kalimat. Jadi, nanti oleh guru, kelas dibagi menjadi 5 kelompok atau berapa kelompok, dan masing-masing kelompok menyumbangkan 5 kalimat. Nah, ini yang akan kita lakukan. Pertama, seluruh kelompok akan berkeliling dan mengamati sekolah kita dan mengumpulkan informasi-informasi yang berguna tentang sekolah tersebut. Nah, jadi caranya kamu kumpulkan, tulis dalam bahasa Inggris atau bahasa Indonesia terlebih dahulu 5 kalimat. Misal, sekolah kami memiliki ruang tempat upacara yang luas. Misalnya seperti itu ya. Sehingga kami bisa melaksanakan upacara bendera dan kegiatan-kegiatan sekolah lainnya dengan nyaman. Itu satu. Yang kedua, mungkin tentang ini, tentang kantin. Nah, kantin sekolah memiliki, sekolah memiliki kantin yang nyaman. Banyak penjual di sana. Nah, para penjual tersebut menjual makanan-makanan yang murah dan enak. Nah, itu kedua. Yang ketiga, tentang WC. WC kantin sangat banyak dan bersih. Karena petugas kebersihan sekolah selalu membersihkan WC sekolah tersebut beserta halaman sekolah. Nah, lantas bikin 5 buah pernyataan lagi atau 5 buah totalnya lantas diterjemahkan ke bahasa Inggris. Nah, untuk menerjemahkannya bisa menggunakan kamus digital. Menggunakan Google terjemahan ya. Nah, seperti ini. Terjemahan. Nah, dari Indonesia ya. Dari Indonesia. Kamu tulis, sekolah kami memiliki halaman yang luas. Sehingga kami bisa melaksanakan upacara dan upacara bendera ya. Upacara bendera dan kegiatan lainnya secara dengan nyaman. Dengan nyaman. Nah, seperti itu. Lanjut. Kedua. Ya, masing-masing kelompok akan membuat 5 pernyataan tentang sekolah dan menuliskannya di selembar kertas. Nah, jadi setelah kamu terjemahkan seperti tadi. Nah, buat dalam, tulis dalam selembar kertas. Ketiga. Kita akan mengumpulkan seluruh pernyataan yang tadi, yang telah dibuat. Dari masing-masing kelompok untuk akan ditempel di dinding sekolah. Keempat. Satu anggota grup atau kelompok akan membacakan kalimat-kalimat yang telah dibuat tadi di depan kelas. Kita akan, kita kemudian akan mendiskusikannya untuk mencari ide apa saja dari seluruh kelompok bersama-sama Untuk membuat satu, menjadi satu kesatuan. Ya, jadi dari seluruh kelompok dikumpulkan, apa yang terbaik, kalimatnya, itu yang akan dipilih. Kelima, kita akan menambahkan gambar atau beberapa dekorasi, ya, untuk membuat menjadi indah, terlihat bagus. Kemudian, kita akan menuliskan identitas kita di bagian bawah. Di bagian bawah kanan, di bagian bawah kanan. Kemudian, kita akan meletakannya di dinding kelas. Terakhir, kita akan bergantian membacanya di depan kelas. Jadi, seperti tugas di atas ini, ya. Nah, seperti ini. Nah, kamu buat kerja kelas jadinya, ya. Nah, seperti ini. Jadi, sudah ada dua kerja kelas. Yang pertama, tentang I'm proud of Indonesia. Yang kedua, ini tentang Indonesia, ya. Yang kedua, tentu kita tentang sekolah kita masing-masing. Nah, itulah tugas kita hari ini. Mudah-mudahan bisa diselesaikan dengan baik. Dan bisa menjadi kebanggaan kelas nantinya. Nah, cukup sekian. Terima kasih. Kalau Anda belum subscribe, silakan subscribe dan like videonya. Sampai jumpa.